Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat selai nastar ya atau isian untuk nastar ini ada 2 buah nanas yang matangnya potong pisahkan bagian bonggolnya atau bagian kerasnya nah ini kita blender dulu bagian yang kerasnya ya blender kasar saja nah ini sudah di blender kasar lalu masukkan lagi nanasnya dan blender hingga sampai halus nah ini sudah tuang ke dalam wajan anti lengket dan masukkan kayu manis masak sampai airnya menyusut ya nah setelah menyusut seperti ini baru kita masukkan gula garam masak lagi hingga kering nah ini sudah kering nah ini sudah kering atau sudah menyusut tambahkan margarin 1 sendok teh aduk hingga tercampur rata lagi angkat lalu biarkan dingin nah seperti ini nah seperti ini ya hasilnya setelah dingin baru kita bulatkan untuk nastar biasanya ukurannya 3 gram atau saya bantu pakai alat ini kalau pakai alat ini mudah ya tidak perlu ditimbang lagi dan membulatnya pun nanti akan mudah nah ini baratnya 3 gram dan membulatnya pun mudah ya nah ini sudah nah ini dia isian nastarnya sudah masak ya gampang sekali selamat mencoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba